Hai, selamat datang di channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan share komen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Guru Estia, Guru kelas 6 SDN Galur 01. Tematik terpadu kelas 6, tema 3, pertokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Muatan Bahasa Indonesia Hari ini kita akan belajar, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan tulis dan visual dengan menggunakan kosa kata baku dan kalimat efektif. Sebelum memulai belajar, jangan lupa sarapan pagi, tadarus, dan selalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan ya. Anak-anakku yang hebat, dapatkah kalian membayangkan jika berjalan tanpa lampu penerangan pada malam hari? Bisakah kalian belajar tanpa menggunakan lampu penerangan di malam hari? Mampukah kalian hidup tanpa listrik? Nah, bahagiaannya kalian yang hidup di masa sekarang. Cahaya lampu menerangi rumah, jalan, sekolah, dan tempat lainnya. Penemuan listrik telah mengubah uajah dunia. Taukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Baik fenomena alam, sosial, budaya, maupun ilmu pengetahuan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan teks eksplanasi yaitu untuk memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca agar memahami peristiwa yang sedang terjadi. Perhatikan teks alaman 1 pada buku tema 3 kelas 6 tokoh dan penemuan berjudul Listrik pengubah wajah dunia. Teks eksplanasi Teks tersebut merupakan contoh teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu 1. Strukturnya terdiri atas Pernyataan umum berisi tentang suatu topik yang akan dijelaskan Deretan penjelas eksplanasi berisi inti yang akan disampaikan Penutup interpretasi berisi tentang kesimpulan atau pernyataan penulis tentang topik yang telah dijelaskan 2. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan 3. Fakta tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah Anak-anakku, ibu memberikan sebuah contoh teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Bulan Coba kita perhatikan baik-baik ya 1. Pernyataan umum atau pembuka Ibu baisyakan Gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang sering terjadi Peristiwa alam ini terjadi saat bulan memiliki arah yang berlawanan dengan matahari Tapi posisi bulan dengan matahari tidak selalu menghasilkan gerhana bulan Bagaimana dengan deretan penjelasnya? Baik, perhatikan ya Apabila terjadi gerhana bulan, biasanya bulan masih akan terlihat di langit malam Hal ini terjadi karena sinar matahari yang masih tersisa menuju arah bulan oleh atmosfer bumi Penutup atau interpretasi Ketika bulan tertutup bumi, maka akan terjadi gerhana bulan Apabila posisi bumi ada di antara bulan dan matahari Terutama dalam satu garis Posisi ini akan membuat matahari tidak bisa memancarkan sinarnya ke bulan dan mencapai bumi Teks eksplanasi ilmiah Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam Contoh teks eksplanasi ilmiah seperti Gejala alam, terjadinya pelangi, dan proses arus listrik Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat Ayo berlatih Bukalah buku paket tema 3, toko dan penemuan kelas 6, halaman 1 Kemudian baca dan pahami teks listrik pengubah wajah dunia Teks tersebut terdiri dari 5 paragraf Jawab pertanyaan yang terdapat dalam halaman 3 ya Tuliskan jawabanmu dalam buku tulis tematikmu Alhamdulillah Materi Bahasa Indonesia hari ini telah selesai Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini Kerjakan tugas dengan baik Minta bantuan ayah atau ibumu jika mengalami kesulitan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Review tugas hari ini Kerjakan Ayo berlatih pada slide 9 di buku tulis tematik Jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugasmu kepada Bapak Ibu Guru melalui aplikasi WhatsApp ya Selamat mengerjakan Daaah Selamat mengerjakan